Pedang penakluk iblis jilid 13. Para orang-orang Mongol itu mulai mengurung dan mereka telah mencabut senjata. Sikap mereka mengancam sekali dan di sana-sini terdengar teriakan orang menyuruh Kongji dan Huilan menyerah baik-baik. Namun Kongji tiba-tiba tertawa bergelap dan berkata penuh suara menyindir. Ha, ha, begini saja kah macamnya anak buah dari Temucin yang tersohor gagah? Tidak taunya sejajar gentong-gentong nasi yang tiada guna tentu saja orang Mongol itu menjadi marah sekali dan serentak mereka menyerbu. Kongji mencabut pedangnya dan melompat turun dari kuda, diturut oleh Huilan yang menjadi bingung melihat sikap Suhengnya itu. Menurut Suhengnya, mereka datang ke tempat itu bukan saja untuk mencari orang-orang Kengow yang menjadi musuh besar, akan tetapi juga hendak bertemu dengan Temucin pemimpin orang-orang Mongol yang terkenal sekali. Akan tetapi mengapa sekarang Suhengnya itu seakan-akan sengaja mencari urusan? Namun Huilan tidak sempat memusimkan semua ini karena banyak sekali orang Mongol menyerang dan mengeroyuknya sehingga ia terpaksa mencurahkan perhatiannya untuk membela diri. Orang-orang Mongol itu ternyata rata-rata bertenaga besar dan gerakan senjata mereka juga kuat dan cepat sekali. Akan tetapi, oleh karena gerakan mereka itu hanya gerakan cepat dan dekat, tidak teratur seperti gerakan ahli silat, tentu saja bagi Kongji dan Huilan yang berilmu tinggi, mereka ini merupakan makanan yang empuk. Huilan tidak mau membunuh orang tanpa ada sebab tertentu. Di dalam pertempuran dan percocokan ini, di dalam hati ia mengaku bahwa pihaknya yang salah. Ia hanya membela diri karena ikut dikeroyok, akan tetapi ia hanya merobohkan orang tanpa melukai berat atau menapas kutung senjata mereka saja. Pak Eksin kiam bagaikan sebatang pisau tajam bertemu buah labu menghadap golok dan pedang para pengeroyok itu. Setiap kali pedang pusaka ini bertemu dengan senjata lawan, pasti senjata lawan itu terbabat putus dengan amat mudahnya. Oleh karena kejadian ini orang-orang Mongol menjadi gentar dan mereka mengalihkan pengeroyokan mereka kepada Kongji. Akan tetapi, inilah kesalahan mereka. Kalau mereka mengeroyok Huilan saja, paling hebat senjata mereka rusak dan mereka roboh terluka ringan. Sekarang setelah mereka mengeroyok pemuda itu, sama halnya dengan mencari mati sendiri. Kongji benar-benar telengas dan kedua tangannya menyebar maut. Setiap sambaran tangan kiri meremukan kepala atau menotok jalan darah kematian. Huilian sampai bergidik melihat sepak terjang suhengnya ini. Baiknya baru ada tujuh orang yang tewas ketika tiba-tiba terdengar bentakan keras menahan semua orang yang bertempur. Bentakan itu demikian berpengaruh, karena semua orang Mongol lalu melompat mundur dan berlutut. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, yang datang itu adalah Temu Chin sendiri bersama pasukannya yang terpukul mundur oleh pasukan musuh yang besar jumlahnya. Pada waktu itu Temu, Chin sedang memimpin bangsanya untuk menundukkan suku-suku bangsa lain yang tadinya menindas mereka. Di antara suku-suku bangsa yang besar dan kuat adalah suku-suku bangsa Keraib dan Naiman. Dua suku bangsa ini bersatu dan menghadapi pemberontakan Temu Chin. Baru-baru ini, Temu Chin dengan hanya 150 orang pasukannya, bertemu dengan rombongan musuh yang jumlahnya seribu orang lebih. Tentu saja pasukan Temu Chin menjadi kewalahan dan dikejar-kejar. Dengan amat cerdiknya, Temu Chin melarikan pasukan menuju Kaga Sunor, di mana telah bersiap sedia kawan-kawan untuk menyambut musuh. Dengan keras hati dan tidak mengenal lelah Temu Chin terus melakukan perjalanan yang amat jauh melalui padang pasir untuk memancing musuhnya yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, ketika tiba di Telaga Chuyenhu atau Telaga Gashunor, ia melihat orang-orangnya tengah mengeroyok seorang pemuda dan seorang darah yang amat luar biasa. Permainan padangnya, Temu Chin paling suka melihat orang gagah, dan memang termasuk kecerdikannya untuk memikat hati orang-orang pandai agar cita-citanya mendapat bantuan mereka. Oleh karena ini, sekelebat saja melihat jalannya pertempuran, Temu Chin sudah tahu bahwa dua orang muda itu bukanlah ahli silat sembarangan. Di lain pihak, ketika Kong Ji dan Hui Lian memandang orang yang baru tiba, mereka diam-diam merasa kagum dan tertarik. Ada sesuatu dalam diri Temu Chin yang menarik perhatian orang dan menimbulkan kekaguman, ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda dengan semua orang. Selain ini, pemuda Mongol ini juga gagah sekali, dengan wajah seperti harimau dan sepasang metusipit yang tajam dan bergerak-gerik penuh kecerdikan. Temu Chin menjurah kepada Kong Ji dan Hui Lian, sedangkan matanya bersinar kagum ketika melihat pedang Pak Kek Sin Kiam di tangan gadis itu. Jiwi yang hiong yang mulia, maafkan aku tidak sempat menyambut lebih siang kedatangan Jiwi yang merupakan penghormatan bagi kami. Dan lebih-lebih lagi maafkan atas kelancangan orang-orangku yang tidak tahu bahwa dua orang gagah datang sebagai sahabat. Biarlah aku akan memberi hukuman kepada mereka mendengar ini, Kong Ji melengak dan Hui Lian merasa tidak enak sekali. Sebetulnya, pihaknya yang seharusnya ditegur dan pihaknya yang keterlaluan, akan tetapi tuan rumah mengeluarkan kata-kata yang demikian sungkan. Sahabat, harap kau yang maafkan kami, dan harap jangan memberi hukuman kepada orang-orangmu. Mereka itu hanya menjalankan kewajiban dan kamilah yang datang mengganggu. Maaf, maaf, kata Hui Lian. Temu Chin berpaling kepada orang-orangnya. Kau dengarkan itu? Liliap ini bukan orang sembarangan, baru melihat Pak Kiamnya saja, seharusnya kalian dapat menduga. Hayo lekas singkirkan mayat-mayat ini dan bersihkan tempat untuk menyambut dua tamu agung. Sekarang Kong Ji melangkah maju dan menjurah, kami memang berlaku lancang, untungnya tuan rumah begitu sopan santun dan baik hati. Sebetulnya, kedatangan kami adalah untuk bertemu dengan pimpinan besar kalian yang bernama Temu Chin, orang Mongol muda yang bertubuh tegap itu tertawa bergelak. Alangkah bahagia hatiku mendapat perhatian dua orang muda begini gagah perkasa. Tai Hiap, akulah Temu Chin Kong Ji dan Hum Lian kali ini benar-benar terkejut. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa pemimpin besar itu masih begitu muda, dan lagi begitu sederhana. Melihat keheranan mereka, kembali Temu Chin tertawa. Marilah duduk di dalam tenda, Jiwi Nghi Yong. Mari kita bercakap-cakap di dalam dan minun arak, karena tidak baik dan tidak enak bicara di luar, apalagi setelah terjadi pertempuran tadi, Kong Ji dan Hu Lian menurut saja. Mereka mengikuti Temu Chin yang masuk ke dalam sebuah tenda besar sekali di mana telah tersedia meja dan bangku serba lengkap. Tidak disangka bahwa biarpun hanya bangunan tenda, namun di sebelah. Dalamnya lengkap dan menyenangkan, patut menjadi tempat tinggal seorang pemimpin besar. Setelah duduk dan arak dikeluarkan oleh pelayan yang cepat pergi lagi, Temu Chin bertanya, Tidak tahu siapakah jiwi yang muda dan gagah aku bernama Liu Kong Ji, dan nona ini adalah Gou Hwi Lian, sumoiku. Kami datang dari selatan, dari pulau Kim Bun Tzu, mendengar sepasang mata yang sipit itu terbelalak dan wajah Temu Chin berseru. Aha, Li Hiap ini si Gou, ada hubungan apakah kiranya dengan Tai Hiap Chiang Lei yang berjuluk Hwa Ing Hiong dan juga tinggal di Kim Bun Tzu? Dia adalah ayahku, jawab Hwi Lian cepat. Temu Chin cepat berdiri dari tempat duduknya dan menjurah dalam-dalam kepada Hwi Lian. Ah, benar-benar kehormatan besar sekali bagiku dapat bertemu dengan Li Hiap di sini, dapat menerima kunjungan puteri dari Tai Hiap Gou Chiang Lei. Guru-guruku yang demikian banyak jumlahnya tak seorang pun di antara mereka yang tidak mengagumi dan menjunjung tinggi nama ayahmu, nona, terima kasih. Tai Chin terlampau menghormat, jawab Hwi Lian yang sebalik nerah menyebut Tai Chin, karena menurut pendapatnya bukankah pemuda Mongol itu seorang yang berkedudukan tinggi, menjadi pemimpin besar seluruh rakyat Mongol. Temu Chin sebaliknya tidak merasa aneh disebut Tai Chin dan sikapnya biasa serta ramah tamah. Ada pun maksud kedatangan kami, kata Kong Ji kemudian, karena sudah lama sekali kagum mendengar nama besar Tai Chin, kagum mendengar pergerakan saudara-saudara bangsa Mongol untuk memperbaiki nasib. Apalagi mendengar berita bahwa Tai Chin bercita-cita untuk membebaskan rakyat kami dari penindasan bangsa Chin, benar-benar menimbulkan hati kagum dan berterima kalis. Oleh karena itu, kami sengaja datang bukan saja untuk menyaksikan kebenaran berita ini, juga untuk berkenalan dengan Tai Chin dan kalau mungkin menyediakan tenaga membantu perjuangan suci ini. Berseri wajah Temu Chin mendengar ini. Untuk menarik hati dan menarik bantuan orang-orang gagah di dunia Kang Ong, ia tidak segan-segan mengeluarkah banyak harta. Apalagi pemuda yang gagah ini datang-datang menawarkan tenaga bantuannya sendiri. Hal ini benar-benar menyenangkan hatinya sehingga ia tersenyum-senyum gembira. Akan tetapi sedaliknya Hwi Lian menjadi amat terheran-heran. Mengapa sekarang Su Hengnya menyatakan maksud yang amat jauh bedanya daripada semula? Ia menoleh kepada Su Hengnya dengan pandang mata penuh pertanyaan, akan tetapi Kong Ji pura-pura tidak melihatnya. Hati Hwi Lian menjadi mendongkol sekali dan ia kehilangan kesabarannya. Tai Jin, menurut kabar yang ku dapat, di utara ini banyak perkumpulan orang-orang pandai dan tokoh-tokoh Kang Ong dari segala macam golongan. Oleh karena inilah maka kami sengaja datang ke sini bukan hanya untuk berkenalan denganmu, akan tetapi terutama sekali hendak mencari beberapa orang tokoh Kang Ong yang menjadi musuh besar kali. Kami mengharapkan keterangan dan Tai Jin apakah mereka berada di daerah utara ini, Kemu Chin menekan perasaan tidak senangnya mendengar ini. Ia amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai untuk melaksanakan cita-citanya yang besar, yakni selain mempersatukan suku-suku bangsa di utara sehingga menjadi suku bangsa besar, juga untuk menyerbu ke selatan dan menguasai seluruh Tiongkok. Tentu saja mendengar adanya pertentangan antara orang gagah, ia tidak senang karena itu berarti merugikan perjuangannya. Akan tetapi dengan pandai dapat menyembunyikan perasaannya itu dan pada wajahnya yang gagah tidak terbayang sesuatu. Siapakah gerangan nama musuh-musuh besar lihia itu mereka adalah orang-orang tingkat tinggi di dunia Kang Ong, yakni Giyok Sen Chu Ketua Im Yang Bupai, Bamau Hoat Sudar Tibet dan Sitian Tok Ong beserta anak setrinya, Kemu Chin benar-benar terkejut mendengar ini. Mereka adalah orang-orang luar biasa di dunia Kang Ong katanya. Sudah lama sekali aku mendengar nama mereka sebagai iblis-iblis yang sakti. Akan tetapi saya yang belum pernah bertemu Muka, juga mereka tidak ada di sini. Lihia bermusuhan dengan orang-orang seperti itu, alangkah berbahayanya. Baiklah, aku akan membuka matu dan memasang telinga, kalau aku mendengar di mana adanya mereka, pasti akaku beritahu kepada Lihia, kemudian pemimpin orang Mongol ini berpaling kepada Kong Ji. Lihia, Lihia, tentang maksudmu hendak membantu kami benar-benar amat kuhargai. Tentu saja kelap tidak akan melupakan budi yang besar dari Lihia ini. Akan tetapi aku pun bersama seluruh kawanku minta bukti pembelaan dari Taihiap. Tak lama lagi akan datang serombongan barisan musuh, yakni dari suku bangsa Naiman dan Krait yang jumlahnya seribu orang lebih, dipimpin sendiri oleh kepala suku bangsa Naiman yang gagah perkasa. Mereka mengejar-ngejar kami dan kalau mereka tiba aku akan mengadakan perlawanan besar-besaran. Untuk serbuan mereka ini aku sudah memasang jebakan dan aku yakin mereka akan dapat kuancurkan. Kawan-kawanku di sini berjumlah 3.000 orang lebih dan sekarang sudah kusuapkan. Bahkan aku sudah memanggil beberapa orang panglima dan pembantu dari barat. Maukah kau dan Lihia membantu kami? Tentu saja, Taijin. Serahkan saja pemimpin barisan musuh kepadaku, hendakku perlihatkan bahwa kedatangan kami ini tidak percuma belaka. Jawab Kongji gembira. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang hebat dari jurusan timur dan pada saat itu seorang pengawal masuk bersama seorang Mongol yang usianya kurang lebih 30 tahun, bertubuh tegap sekali akan tetapi agak pendek, sepasang matanya lebar dan kumisnya kecil panjang. Orang ini berpakaian perang dan dipinggangnya tergantung sebuah golok yang gagangnya amat indah ukirannya. Dengan matang fa yang lebar itu ia menatap Kongji dan ia tidak menyembunyikan kekagumannya ketika ia melihat huilian yang cantik manis. Bo Wanggempo, bagus kau datang pada saat yang tepat temujin berkata girang ketika panglima itu memberi hormat kepadanya. Perkenalkan dulu kepada dua orang pendekar ini. Dia ini adalah Liu Kongji Taihiap, murid dari pendekar besar Gao Chiang Lady Kimbun Cho, sedangkan nona ini adalah puteri dari Gao Taliyap. Itu yang bernama Gonghui Lian. Jiwi Emhiong, inilah Bo Wanggempo panglima perangku yang sudah banyak berjasa, Bo Wanggempo, dengan lagak gagah memberi hormat kepada dua orang muda itu. Pandangan matanya terhadap Kongji agak bercuriga, akan tetapi terhadap Huilian, jelas sekali terbayang kekagumannya. Bo Wanggempo, berapa banyak pasukan yang kau bawa 2.500 orang, kon muda kata panglima itu. Kongji dan Huilian terkejut mendengar sebutan temujin yang disebutkan muda atau raja muda itu. Tak mereka sangka bahwa kedudukan orang mongo muda ini sudah meningkat demikian tinggi. Bagus, kau dan anak buahmu harus menjaga agar jangan terlampau banyak terjadi pembunuhan. Tak lukan orang-orang Naiman dan Krait itu dalam keadaan hidup sehingga mereka akan menggabungkan diri dengan kita. Ada pun tentang kepala suku bangsa Naiman beserta puternya yang keras kepala itu, kau serahkan saja kepada Lioktai Hiyap dan Goli Hiyap. Mereka ini sudah sanggup untuk menghadapi mereka Bo Wanggempo menggerakkan sepasang alisnya yang gomyok. Akan tetapi, lima honggan kepala suku bangsa Naiman itu lihai sekali. Apalagi puternya bukanlah orang yang tidak boleh dibuat main-main sambil berkata demikian ia memandang kepada Kongji dengan pandang merendahkan dan kepada Huilian dengan pandang matuh khawatir. Temujin tersenyum. Ha, 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 panglimaku, kau lah yang kurang awas. Sekarang tidak ada waktu lagi, kelak setelah selesai mengalahkan musuh, boleh kau belajar kenal dengan kelihayan dua orang pendekar muda ini panglima itu memberi hormat dan berjalan keluar. Temujin juga mengajak dua orang tamunya untuk keluar, karena suara musuh yang mendatangi tempat itu kini sudah terdengar jelas, mereka sudah berbaris di dekat telaga dan terdengar suara menantang-nantang. Barisan yang datang hendak menyerbu suku bangsa Mongol ini kelihatan tidak teratur. Sungguhpun mereka itu rata-rata memiliki perawakan yang gagah dan kuat, namun sebagian besar nampak amat lelah, bahkan ada beberapa orang yang cepat mengambil air dari telaga untuk menghilangkan rasa haus. Mereka dipimpin seorang tua yang berjenggot panjang dan tangan kanannya memegang tongkat kuningan yang dipegang seperti toya. Kelihatannya gagah sekali dan dari tindakannya nyata bahwa ia memiliki kepandayan silat yang tinggi. Kakek ini diam saja, hanya memandang ke depan dengan matlah, tajam, sedangkan yang berteriak-teriak menantang adalah pembantu-pembantunya yang berdiri di bagian depan dari barisan itu. Setelah menghadapi mereka dari jarak 30 tombak Temucin berkata, suaranya nyaring sekali sehingga diam-diam Huilian dan Kongjah memuji dan tahu bahwa pemimpin muda ini ternyata memiliki tenaga luakang dan hikang-ang tinggi juga. Paman Lima Honggan Sudah berkali-kali ku katakan bahwa tiada gunanya kau dan kawan-kawanmu memusuhiku. Kau takkan menang. Bagaimana kau bisa mengalahkan bangsa Mongol yang besar? Daripada membuang nyawa cuma-cuma, bukanlah lebih baik kau dan kawan-kawanmu menggabungkan diri dengan kami. Hawa begini panas, kalian sudah melakukan perjalanan jauh, apakah tidak lebih baik datang minum arak menghilangkan lelah? Lihatlah anak buahmu sudah kehasan, apakah kau tidak hendak memberi kesempatan kepada mereka untuk minum dulu? Lihat, aku dan kawan-kawanku sengaja tidak menjaga telaga untuk memberi kesempatan kepada orang-orangmu melepaskan lelah Temucin, siapa sudi mendengar bujukanmu. Kau sudah menghina keluarga kami, kau hendak mengajak kami menyerang ke selatan. Huh, orang macam kau akan menyerang ke selatan. Tengoklah tingginya Gunung Taisan, apakah kau kira akan dapat menghadapi orang selatan yang banyak memiliki ahli-ahli silat yang tinggi? Sudahlah, jangan banyak cerwet. Kalau kau memang laki-laki, pertanggung jawabkan semua perbuatanmu dan menyerah untukku belenggu. Akan tetapi pada saat itu, Temucin tertawa bergelak. Paman lima hangon lihatlah, apa yang sudah terjadi dengan anak buahmu. Apakah kau masih keras kepala hendak melawan lima honggan menengok dan mukanya menjadi pucat. Sebagian besar anak buahnya tadi tak dapat menahan haus dan beramai-ramai mereka minum air telaga gasunor, juga kuda-kuda yang kepayahan diberi minum. Mereka minum dengan bernafsu sekali, lupakan segala apa di sekeliling mereka. Hanya para pemimpin yang di tengah jalan masih ke bagian air, dan mereka yang memang bersemangat baja, tidak tergesa-gesa minum ketika menghadapi musuh. Dan sekarang mereka yang tadi minum air telaga, semua roboh bergelimpangan dalam keadaan lemas dan tak berdaya, seperti orang mabok atau orang mengantuk. Bah kuda yang minum air itu pun sekarang rebah miring, mengeluarkan ringkik panjang seperti keluhan. Sebentar saja lebih dari separuh barisan rebah malang melintang dan keadaan menjadi panik. Tiba-tiba dari dalam barisan lima honggang, melompat keluar seorang wanita yang bertubuh ramping. Wanita bermuka manis sekali, dengan rambut dipotong pendek. Bajunya biru dan celananya merah berkibar tertiup panggin ketika ia melompat ke depan dengan sinar mata memancarkan kemarahan. Tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu ia telah mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yakni sebuah bola baja yang diikat dengan rantai kecil. Nona yang usianya paling banyak 17 tahun, masih amat muda dan amat cantik mengiuran ini, setelah mengayun bola baja itu di atas kepalanya, diputar-putarnya sehingga menimbulkan suara nyaring. Ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah Temucin. Temucin, bangsa curang manusia tak berbudi. Kau telah meracuni orang-orang kami sambil berkata demikian sekali melompat. Gadis ini telah melapaui 10 tombak dan berdiri menantang dengan marah. Temucin menoleh kepada Kongji dan Houilian, tersenyum dan berkata, Itulah lima nalumai, putri paman Honggan yang tadinya hendak dijodohkan dengan aku. Dia lihai sekali, apakah di antara jiwi ada yang sudi mewakiliku? Houilian memandang kepada Temucin dan maktanya ragu-ragu ketika ia memandang dan bertanya, Taijin, betul-betulkah kau meracuni orang itu? Temucin tersenyum. Aku sayang orang-orang di utara, bagaimana aku mau meracuni mereka? Mereka hanya telah minum air yang dicampuri obat dius yang lemahkan dan memabokkan saja. Sementara itu, sejak tadi Kongji memandang ke arah nalumai dengan metel berseri dan penuh gairah. Gadis itu memang cantik sekali, dan memiliki sifat kecantikan yang lain sekali daripada kecantikan seorang gadis Han. Dan rambutnya yang dipotong pendek itu agak kecoklat-coklatan dan matanya agak kebiruan seperti mati seorang nona bangsa semu. Mendengar permintaan Temucin, ia lalu berkata, Biar aku yang menghadapinya ia melompat dengan gembira sambil mencabut pedangnya. Saudara Liok, jangan bunuh dia, tangkap hidup-hidup Temucin masih sempat memberi ingat pemuda ini. Kemudian ia berpaling kepada Huilian, Goli Hiap, kalau Paman Lima Honggan maju, harap Kasuka menghadapinya. Aku mau membantu Bo Wang Gempo menaklukan barisan mereka belum sempat. Huilian menjawab sekali berkelebat Temucin sudah melompat jauh untuk memimpin pasukan menghadapi musuh yang masih hendak mengadakan perlawanan. Ketika Kong Ji berhadapan dengan nona bangsa Naiman itu, ia merasa girang sekali. Makin dekat, makin nampak kecantikan nona ini yang benar-benar masih amat muda, namun sudah mempunyai sikap gagah. Nona ini melihat kedatangan Kong Ji dengan pedang di tangan sudah tahu bahwa pemuda tampan bangsa Hong ini tentulah jagoan dari Temucin, maka tanpa banyak cakap lalu menggerakkan senjatanya menyerang dengan hebat. Bagus, nona manis, gerakanmu indah sekali Kong Ji memuji sambil mengelak. Akan tetap baru saja ia mengelak, bola baja itu sudah datang menyambar lagi amat cepatnya, mengarah kepalanya. Kong Ji tentu saja tidak mau membiarkan kepalanya dihancurkan oleh benda itu, dan tidak berani pula berlaku semirono karena sambaran bola itu mendatangkan angin mengiuk. Cepat pedangnya bergerak menangkis dan bahkan inengerahkan tenaga untuk memutuskan tali bola itu. Akan tetapi, tali itu tidak terputus, bahkan ketika pedangnya menahan tali, bola itu dapat memukul terus, menukik ke bawah mengancam dadanya. Kong Ji benar-benar kaget sekarang. Tak disangkanya bahwa nona ini demikian lihainya ia cepat menarik kembali pedangnya dan mengelak ke kiri melangkah maju dan tangan kirinya diulur untuk merampas senjata lawan yang lihai itu. Akan tetapi, nona itu telah mendahulunya, menotok ke arah iambungnya dengan dua jari tangan kiri. Gerakannya cepat dan kuat sehingga kembali Kong Ji terkejut sampai berseru sambil melompat mundur. Jelas baginya bahwa gerakan tadi adalah ilmu menotok jalan darah dari selatan. Bagaimanakah seorang nona bangsa Naiman yang tinggal jauh di utara dapat mainkan ilmu silat selatan seperti orang Han? Namun ia tidak sempat melamun terlalu lama karena Nalu Mei menyerangnya lagi, kini senjatanya diputar hebat dan mendesak kuat setelah diketahuinya bahwa pemuda berpedang ini dapat menghalau semua serangannya. Kong Ji juga melayaninya dengan hati-hati. Pemuda ini tidak mau menjatuhkan tangan besi, karena selain tidak mau melukai gadis manis yang menarik hatinya ini, juga ia ingin sekali menyaksikan ilmu sang gadis ini lebih jauh. Pertempuran berjalan seru sekali. Tiba-tiba kakek yang menjadi ayah gadis ini berteriak keras, memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu. Dia sendiri membawa tongkatnya melompat untuk membantu putrinya. Tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang gadis haun yang lincah, seorang gadis yang memegang pedang pusaka yang berkilauan cahayanya. Lima Honggan tidak gentar, sambil mementak keras ia mengayun tongkatnya ke arah Huy Lian. Gadis ini menangkis. Terangk bukan main kagetnya Lima Honggan ketika ujung tongkatnya somblak, terbabat putus oleh pedang lawannya itu ia mencelat mundur kemudian menghadapi Huy Lian lebih hati-hati. Tidak berani lagi ia mengadu tongkatnya dengan pedang itu dan selalu menghindarkan bertemunya kedua senjata. Namun tongkatnya selalu mengancam jalan darah yang berbahaya. Seperti juga Kongji. Huy Lian mendapat kenyataan bahwa ilmu silat dari selatan gerakannya hampir sama dengan ilmu silat Sabang Butong Pai. Ada pun pasukan Naiman dan Keraib setelah melihat pemimpin dan puterinya itu turun tangan, sambil bersorak-sorak mereka lalu maju menyerbu, disambut oleh Bo Wang Gempo yang memimpin anak buahnya. Namun sia-sia belaka bagi pihak penyerang, karena jumlah mereka sudah berkurang banyak. Kini mereka menghadapi sambutan dari pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya sehingga sebentar saja mereka dikurung dan dikeroyok. Banyak yang roboh bergelimpangan dan lebih banyak lagi yang tertangkap hidup-hidup. Ada pun mereka yang terterkena minuman yang mengandung obat dius, siang-siang sudah dibelenggu oleh pihak Mongol. Pertempuran antara pihak Kong Ji dan Nalu Mei hanya berlangsung selama 20 jurus. Kalau Kong Ji mau, dalam beberapa belas jurus saja akan dapat merobohkan lawannya akan tetapi ia merasa sayang kalau melukai Nona ini. Maka setelah mendapat kesempatan baik ia memukul hancur bola besi itu dengan tenaga Tinsan Kang, kemudian sebelum Nalu Mei sempat mengelak, ia telah menepuk pundak gadis itu sehingga Nalu Mei jatuh lemas tak berdaya. Kong Ji menyambar tubuhnya dan mengempitnya, lalu membawanya ke dalam markas orang-orang Mongol. Ada pun pertandingan antara Huilian dengan Lima Honggan juga tidak berjalan seimbang. Tidak saja pedang pusaka Pak Kek Sin Kiam terlalu ampuh buat kakek itu, juga ilmu pedang gadis itu terlalu tinggi baginya. Sebentar saja, melihat berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mata, Lima Honggan menjadi kabur pandangan matanya dan berkunang-kunang. Ia merasa bahwa kali ini ia dan anak buahnya pasti akan kalah. Apalagi setelah ia melihat puterinya tertawan musuh, hatinya menjadi kalut dan ia berlaku nekat. Ketika itu, pedang di tangan Huilian tengah menyerang ke arah dadanya. Kakek ini menangkis dengan tongkat sekuat tenaga. Terdengar suara nyaring dan tongkatnya patah menjadi dua. Namun ia tidak mundur, sebaliknya bahkan merangsak maju dengan kedua tangan diulur merupakan cengkeraman. Tangan kiri mencengkeram ke arah pedang dan tangan kanan mencengkeram ke arah dadah Huilian. Huilian terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa kakek ini demikian nekat. Kalau ia membabat, kedua lengan itu pasti putus, namun ia tidak tega berlaku sekeji itu. Ia hanya mengelak untuk menghindarkan cengkeraman ke arah dadanya dan karena ia berlaku lambat, pedangnya telah kena dipegang oleh cengkeraman kakek itu. Lagi-lagi Huilian terkejut. Kalau orang tidak memiliki luakang yang tinggi, baru mencengkeram pakek sinci yang saja jari-jari tangannya tentu akan putus semua. Agaknya kakek ini mempergunakan tenaga lemas sehingga tidak terpengaruh oleh tajamnya pedang yang keras. Kalau Huilian mau, ia dapat menyalurkan tenaga lemas pada pedangnya dan dengan demikian dapat melukai tangan kakek itu, akan tetapi ia tidak tega. Sebaliknya, ia hanya mencoba untuk membetot terlepas pedang itu. Mereka saling membetot dan tiba-tiba kakek itu menjerit, tangannya yang mencengkeram pedang terlepas dan ia roboh terlentang mandi darah. Tepat di ulu hatinya tertancap oleh sebatang anak panah yang kecil. Huilian tertegun dan menengok ke belakangnya. Ia melihat Temucin berdiri memandangnya dengan senyum. Di tangan pemuda Mongol ini terlihat busur kecil dan anak-anak panah yang kecil pula. Jelaslah bahwa Temucin sudah turun tangan mengirim anak panah tadi ke ulu hati lima honggandia harus dibinasakan, nih hiap, terlalu berbahaya untuk pergerakanku kata Temucin yang cepat lenyap pula di antara orang-orang yang sedang berperang tanding. Orang-orang suku bangsa Keraib dan Naiman sebentar saja dapat dikalahkan dan hanya beberapa belas orang saja yang tewas, semua dapat ditawan dan diikat kedua tangannya. Mereka ini tidak dibunuh, akan tetapi perlahan-lahan akan mendapat bujukan dan penerangan dari Temucin sehingga kelak mereka bahkan akan menjadi pembantu dan anggauta pasukan yang setia. Disinilah terlepak kekuatan Temucin ia tidak mau sembarangan. Menewaskan suku-suku bangsa utara kecuali yang dianggap berbahaya. Ia pandai mengambil hati dan pandai mengatur sehingga kelak seluruh suku bangsa di utara yang amat banyak macam dan jumlahnya itu dapat bersatu menjadi satu bangsa Mongol yang besar dan jaya. Sehabis perang Temucin menghampiri Huilian dan mereka berdua berjalan kembali ke perkemahan, di sepanjang jalan disambut dan dihormati oleh semua orang Mongol. Diam-diam Huilian mengakui bahwa pemuda Mongol ini memang tepat untuk menjadi pemimpin. Gagah perkasa dan pandai memimpin, keras hati dan ramah tamah. Huilian memandang ke sana kemari dan merasa heran mengapa ia tidak melihat Kongji. Kemana kah perginya Kongji? Setelah ia mengalahkan Nalumai, ia menawan gadis cantik itu dan membawanya ke perkemahan Mongol. Akan tetapi, sebagai tamu di tempat itu, ia tidak dapat berbuat sesuka hatinya dan terpaksa memberikan gadis tawanannya kepada para penjaga yang sudah menyediakan tempat tahanan khusus untuk para pimpinan pasukan musuh. Jaga dia bal, baik dan jangan ganggu ini perintah temucin kata Kongji yang merasa khawatir kalau-kalau gadis yang menggiurkan hatinya itu mendapat perlakuan buruk dari para penjaga tahanan. Akan tetapi begitu ia kembali ke medan pertempuran dan hendak melampiaskan nafsunya yang suka membunuh, temucin sudah mendekatinya dan tertawa, Liok Tai Hiap, harap kau jangan mencampuri perang kecil ini. Cukup orang-orangku saja. Kemana kau membawa Nalumai tadi merah muka Kongji? Pandang matah, temucin demikian tajam seakan-akan orang ini dapat menjenguk ke dalam isi hatinya. Aku serahkan kepada penjaga tawanan, hem, kau agaknya tertarik kekdanya, tai hiap makin merah muka Kongji. Orang ini benar-benar berbahaya, mempunyai pandangan mati yang amat tajam dan otak yang cerdik sekali. Dia memang manis, anehkah kalau seorang laki-laki tertan kepada seorang gadis manis seperti dia Kongji menjawab dan sikapnya kurang senang. Temucin tertawa bergelak. Jangan salah mengerti, tai hiap. Kalau aku mau, gadis itu dulu sudah menjadi istriku, dia adalah bekas tunanganku ketika aku masih kecil. Kalau aku mau menjadi suaminya, takkan ada perang hari ini dan aku pun tidak akan dapat maju, mungkin sekarang menjadi ayah yang baik. Ha, ha, ha. Akan tetapi, tai hiap seorang gagah takkan terlalu memusingkan urusan macam ini, dan kiranya seorang gadis suku bangsa Naiman kurang cocok dengan seorang pendekar Han seperti kau. Bo Wang Gempo sudah lama tergila-gila kepada Nalumei, dan dia seorang yang berjasa besar. Aku akan merasa girang sekali kalau dapat menjodohkan Nalumei kepadanya sebagai pemberian jasa, tai jin, akulah yang mengalahkannya, aku yang menawannya, sudah sepantasnya kalau nona itu diberikan kepadaku, kata Kongji. Dan kalau Huilian mendengar ini, gadis itu tentu akan merasa aneh sekali bagaimana Suhengnya dapat berkata demikian tanpa merasa sungkan dan malu sedikit pun juga. Temu Chin diam-diam juga terkejut. Penilaiannya terhadap Kongji merosot keras dan pemimpin ini biarpun masih muda, namun ia memiliki pertimbangan yang masak dan pandangan yang luas sekali. Tai Hiap, apakah sumoyimu tidak akan marah kalau kau mengambil Nalumei tanyanya tiba-tiba? Merah wajah Kongji. Pemuda ini teringat akan semua pengalamannya dengan Huilian dan ia sudah yakin setaang bahwa Huilian tidak cinta kepada ia, walaupun sumoyinya itu belum membencinfa seperti yang dilakukan oleh Soan Li. Mengapa mesti marah aku Suhengnya dan dia sumoyiku, tidak ada hubungan lain kecuali itu, temucin berseri wajahnya. Benarkah begitu, Tai Hiap? Bagus kalau begatuh. Apakah sumoyimu itu belum bertunangan dengan orang lain? Kongji menggelengkan kepalanya. Belum, dan dam diam-diam menduga apakah pemimpin bangsa Mongol ini suka kepada Huilian? Kalau begitu, biarlah aku melamar sumoyimu itu untuk Bo Wang Gempo. Dengan begitu, biarpun Nalumei kau ambil, dia tidak akan terlalu berduka. Hahaha, ha, bukankah ini baik sekali? Tai Hiap demikianlah, diluar taunya Huilian, persoalan ini dibicarakan oleh Kongji dan temucin, kemudian bahkan Bo Wang Gempo dipanggil dan Panglima diberitahu, secara terus terang. Bo Wang Gempo mengurut-urut kumisnya yang kecil panjang. Nona Nalumei sudah ku ketahui watak dan keahliannya dalam berperang, sedangkan Nona Huilian itu, biarpun tidak kalah cantik oleh Nalumei, aku belum melihat sendiri sampai di mana kepandainya. Aku paling tidak suka mempunyai istri yang lemah temucin khawatir kalau Kongji merasa tidak senang dan tersinggung. Maka ia tertawa dan berkata, Bo Wang Gempo ini paling menghargai kegagahan, dia sendiri juga memiliki kepandain tinggi, apalagi dibantu oleh goloknya yang ampuh dan sakti. Untuk suku bangsa kami, kiranya tidak ada keduanya mendengar ini, Kongji melirik ke arah golok yang tergantung di punggung Bo Wang Gempo. Golok itu sarungnya indah, juga gagangnya merupakan kepala mahluk aneh, singa bukan naga juga bukan, namun harus diakui bahwa gagangnya amat indah, dengan sepasang netu dari batu kemala hijau. Bo Wang Gempo, marilah kau buktikan ketajaman golokmu itu dengan pedang ini, kata Kongji sambil memungut sebatang pedang yang terlempar ke atas tanah. Di sekitar tempat itu memang banyak sekali senjata-senjata tajam dari mereka yang jatuh dalam perang. Bo Wang Gempo tertawa bergelak dan sekali tangannya bergerak, ia telah mencabut goloknya. Kongji kagum bukan main melihat golok yang putih berkilauan seperti perak, akan tetapi ketika digerakkan membawa cahaya kehijauan itu. Benar-benar golok mustika yang luar biasa, pikirnya, Bo Wang Gempo mengembil. Pedang dari tangan Kongji dan sekali ia memukulkan pedang pada goloknya, terdengar suara nyaring dan pedang itu putus bagaikan tangkai kembang teratai beradu dengan pisau tajam saja. Bo Wang Gempo, mari kita bertaruh Kongji berseru sambil memandang kepada golok itu dengan mengilar. Aku akan menyuruh sumoiku melayanimu mengadu kepandayan agar kau puas dan melihat sampai di mana kepandayan sumoiku. Kalau sumoik kalah, terserah kepadamu dan aku takkan keberatan apa-apa, biarpun kau akan mengambil pedang pusaka yang dibawa oleh sumoik, yang tidak kalah oleh golok ini baiknya. Akan tetapi kalau sumoik menang, golok ini harus kau serahkan kepadaku, dan aku berhak mengambil pedang pusaka kami itu. Bagaimana Bo Wang Gempo sudah kegirangan karena ia boleh menguji wilian yang memang amat dicaguminya, apalagi kalau mengingat bahwa gadis haun yang cantik itu akan menjadi istrinya, maka serta merta ia menyanggupinya dan menerima pertaruhan itu. Temu Chin menggosok-gosok tangannya dengan hati girang. Bagus sekali, pikirnya, kalau Go Willian menjadi istri Bo Wang Gempo dan Liu Kongji menjadi suami Nalumai, berarti aku dapat tambahan dua tenaga pembantu yang tangguh. Bagi Temu Chin, tidak ada yang lebih penting daripada cita-citanya, dan segala apa yang ia lakukan ialah demi tercapainya cita-citanya yang dikandung di dalam hatinya semenjak kecil. Cita-cita ini adalah, menaklukan seluruh negeri dan merajai seluruh dunia OO 0 MCHDW 0 Osumoi, Bo Wang Gempo itu harus diberi sedikit hajaran agar terbuka matanya dan jangan memandang rendah kepada kita, Kongji berkata kepada Wilian ketika malam hari itu Temu Chin mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya. Yang memenuhi tanda besar tempat pesta itu berlangsung adalah Panglima-Panglima dan pembantu-pembantu Temu Chin dan diantaranya terdapat beberapa orang Kengou dari selatan, orang-orang yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi diantara mereka, tidak kelihatan adanya orang-orang yang dicari oleh Kongji dan Wilian. Mengapa kau berkata begitu? Suheng tanya Wilian. Kau tunggu saja, ia pasti akan menantangmu menguji senjata. Tadi aku telah bercakap-cakap dengannya dan karena ia memamerkan golok pusakanya, aku menyatakan bahwa goloknya itu takkan menang dengan pedang pusaka Pak Kek Sin Kiam yang kau bawa ia marah-marah dan menyatakan bahwa kelihayaan senjata bukan tergantung sepenuhnya dari kebaikan senjata itu sendiri melainkan dari orang yang memegangnya. Aku pun marah dan menyatakan bahwa kepandayanmu jauh lebih tinggi daripada kepandayannya. Oleh karena ini, aku berani pastikan dia akan menantangmu. Kuharap kau jangan berlaku sungkan-sungkan menghadapinya, Sumoy, Wilian menghela nafas. Kau ini mencari perkara saja. Pihak tuan rumah begitu ramah dan baik terhadap kita dan kau membangkitkan kemarahan dalam hati Panglima yang dipercaya oleh Temucin, akan tetapi aku harus menjaga nama apalagi menjaga nama besar suhu Wilian hanya menarik nafas panjang. Baiklah, kalau memang dia menantang, akan kulihat sikapnya. Kiranya tak perlu melukainya, cukup kalau membuktikan bahwa Pak Kek Sin Kiam lebih bagus daripada segala macam golok pesta berjalan penuh kegembiraan dan di dalam kesempatan ini Temucin bahkan angkat bicara, mementangkan siasat-siasat dan rencana-rencana selanjutnya. Bukan main hebatnya hasil yang sudah dicapai oleh pemimpin muda ini. Ternyata bahwa pasukan-pasukan yang berada di bawah kekuasaannya sudah banyak sekali tersebar di mana-mana dan siap untuk mempergunakan di segala waktu. Kini tugas dari setiap pasukan yang berpencaran itu adalah mengumpulkan kawan-kawan atau lebih tepat memperbesar jumlah anggauta pasukan, baik dari suku-suku bangsa lain yang menyetujui pergerakan mereka maupun dari tawanan-tawanan yang sudah diinsyafkan. Setelah itu, hidangan dikeluarkan dan orang mulai makan minum gembira. Pujian-pujian diucapkan oleh Temucin untuk para panglimanya, terutama sekali bawa uang gempo dipuji-puji, disambut tepuk sorak oleh kawan sejawatnya. Panglima ini berdiri, mengurut kumisnya dan menoleh ke sana kemari dengan bangga, terutama sekali ia beberapa kali menuh ke arah tempat duduk Huilian dan Kongji, sehingga dianggiam dadis ini merasa gemas dan mendongkol. Kepandaianku apa sih artinya kalau dibandingkan dengan kepandaian dua tamu agung kita kata bohuang gempo sambil menjurah ke arah Kongji. Lioktai Hiyap telah dapat menawan putri kepala suku bangsa Naiman yang terkenal pandai, itu sudah membuktikan bahwa kepandaian Lioktai Hiyap benar-benar hebat. Apalagi kepandaian Goli Hiyap. Aku mendengar bahwa ia telah menghadapi lima honggan, bukankah itu hebat? Oleh karena itu untuk mengembirakan testa malam hari ini, dan untuk menambah pengalaman dan meluaskan pandangan matuk kami, aku minta dengan hormat sedila kiranya Goli Hiyap memberi sedikit petunjuk dan pelajaran dalam ilmu pedang kepadaku. Setelah berkata demikian, bohuang gempo melompat ke dekat meja Huilian dan menjurah, matanya memandang penuh arti kepada Kongji. Semua orang bertepuk tangan menyatakan gembira. Tentu saja mereka sudah mendengar bahwa nona bangsa Han yang cantik dan yang menjadi tamu pemimpin mereka itu lihai sekali, dan kini mereka ingin sekali menyaksikan apakah Huilian kuat menandingi bohuang gempo yang sudah amat terkenal di kalangan bangsanya sendiri. Goli Hiyap, tiba-tiba terdengar suara temucin keras ketika ia memandang kepada Huilian dengan senyum lebar, harap kau jangan salah terima. Bohuang gempo tidak berniat buruk, dan betul-betul hanya untuk minta petunjuk darimu. Terus terang saja, Panglima ini memiliki sebatang golok pusaka yang amat baik, maka ia ingin sekali menguji goloknya itu dengan pedang pusakamu dan selain itu, ingin pula menguji ilmu silatnya dengan ilmu silatmu. Untuk meramaikan pesta ini, harap kau jangan menolak. Bohuang gempo gembira sekali mendengar ini, maka ia mendahului melompat ke tengah ruangan itu yang memang sudah dikosongkan dan dipersiapkan lebih dulu untuk tempat bersilat. Orang menantangku, sungguh pun tanpa maksud buruk bagaimana aku dapat menolaknya, kata Huilian. Mukanya agak merah, tanda bahwa nona ini menongkol sekali. Kalau Bohuang gempo hendak mencoba kepandayan mengapa justru memilih dia? Mengapa tidak memilih Kongji? Ia merasa seperti hendak dijadikan tontonan. Aku akan menghajar babi berkumis ini, pikirnya gemas. Dilain saat gadis ini telah meninggalkan mujanya dan sekali ia melompat, telah menghadapi Bohuang gempo dengan pedang di tangan. Semua orang kagum sekali melihat Kero melompat yang amat lincah ini, apalagi melihat pedang yang berkilauan itu, mereka memuji dan menyatakan bahwa itulah pedang mustika yang amat baik. Bohuang gempo, agaknya kau amat membanggakan golokmu dan mengandalkan ilmu silatmu, baiklah aku akan mencobanya, kata gadis ini dan ia menekan rasa mendongkolnya karena tidak baik memperlihatkan kemarahan di muka umum, apalagi ia dan suhengnya adalah tamu-tamu yang dihormati. Bohuang gempo tersenyum dibuat-buat agar kelihatan gagah. Lihia, aku adalah pihak cuan rumah dan juga laki-laki, tidak patut menyerang lebih dahulu. Kau majulah dan mari kita main-main sebentar baik, kau lihat pedangku huilian tidak mau berlaku seji, sungkan-sungkan, lagi, pedangnya digerakkan dan segulung sinar meluncur ke arah dada panglima mongol itu. Mari mengadu ketajaman senjata. Bohuang gempo berteriak keras tiba-tiba dari samping. Dan goloknya menyambar dan membacok ke arah pedang. Huilian tentu saja tidak mau membiarkan pedangnya terbacok dari samping, cepat merubah arah pedang dan sengaja memapaki datangnya golok. Gadis ini amat percaya akan ketajaman dan keampuhan Pak Kek Sinkiam, maka tanpa ragu-ragu ia memapaki golok itu dengan maksud membuat golok itu rusak. Pera-a-ang. Bunga api yang banyak sekali berpijar menyambar ke sana kemari ketika dua senjata itu bertemu dan bunga-bunga api munkrat ke arah muka huilian dan ang gempo. Keduanya terkejut sekali dan cepat masing-masing melompat mundur untuk melihat apakah senjata mereka rusak. Akan tetapi baik Pak Kek Sinkiam maupun golok di tangan bohuang gempo itu tidak rusak sedikit pun juga sehingga mereka menjadi lega. Diam-diam kedua orang ini memuji senjata lawan dan tadi ketika bertemu senjata, huilian merasakan tenaga raksasa yang membuat pedangnya terpental kembali. Ia maklum bahwa Panglima Mongol ini memiliki tenaga guakang yang amat besar maka kalau selalu beradu senjata, biarpun pedangnya takkan rusak, namun karena senjata itu sama baiknya, jika terus-menerus beradu senjata, pihaknya lah yang rugi. Kemungkinan rusaknya senjata di pihaknya lebih besar. Oleh Kak Na ini, ia lalu melompat maju dan cepat melakukan penyerangan dengan ilmu pedangnya yang liai, tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengadukan senjata. Ia mengandalkan kelincah dan kecepatannya, setiap kali mengganti jurus dan menghindarkan pertemuan senjata. Bawang gempo terkejut bukan main ketika melihat tubuh lawannya seakan-akan berubah menjadi tiga orang. Di kanan kiri dan depan terdapat berkelebatnya bayangan nona itu dan di mana-mana ia melihat pedang yang berkeret depan menusuk, membacok dan menabasnya. Panglima Mongol ini menjadi bingung sekali. Dalam hal senjata, ia boleh mengandalkan goloknya yang ternyata memang ampuh dan bukan senjata sembarangan, juga dalam hal tenaga, tak usah khawatir karena tenaganya lebih besar. Akan tetapi dalam hal silat, ia masih kalah jauh, apalagi menghadapi kecepatan gadis itu, ia benar-benar menjadi bingung dan sebentar saja matanya berkunang dan kepalanya serasa terputar-putar. Baiknya William ingat bahwa ia menghadapi seorang Panglima yang disayang oleh Temu Chin, dan ingat bahwa pertandingan ini hanyalah sekedar menguji kepandayan belaka. Kalau dia mau, memang dengan jurus-jurus yang paling berbahaya dari ilmu pedangnya, ia dapat merobohkan atau membunuh Bawang gempo. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau lakukan hal ini dan hanya berusaha untuk melukai sedikit atau kalau mungkin. merampas senjata lawan. Ia hanya mengharap supaya Panglima ini mengakui kelemahannya dan akan mengaku kalah. Siapa kira bahwa Panglima ini sama sekali tidak mau kalah, bahkan dengan berkat Bawang gempo menggerakkan goloknya, menangkis pedang nona itu sekuat tenaga. Tera-a-a-ang, keriling kembali sepasang senjata ini bertemu dan kali ini burga api yang munkrat lebih banyak lagi, mengagetkan para kadirin di situ. Kembali William melompat ke belakang karena ia tidak mau kalah sampai ada bunga api yang mengenai kulit mukanya. Sambil melompat ia memeriksa pedangnya yang ternyata masih utuh akan tetapi diam-diam ia merasa mendongkol sekali. Kau keras kepala, pikirnya gemas, baiklah, aku akan memberi hajaran kepadamu. Akan tetapi, Bawang gempo sudah melompat ke belakang, memeriksa golok dan kemudian memasukkan golok itu ke dalam sarungnya di pinggang. Ia menjura sambil tertawa, Goli Hiap, aku harus akui bahwa pedangmu itu benar-benar luar biasa hebat, tidak kalah bagusnya daripada golok mustikaku. Karena senjata kita ini senjata pusaka, sayanglah kalau sampai rusak. Bagaimana kalau kita melanjutkan adu kepandayan ini dengan tangan kosong? Sebetulnya William tidak sudi meladeni orang ini lebih lanjut, akan tetapi gadis ini masih muda dan darahnya masih panas. Ia masih belum puas karena kemenangannya tadi hanya dapat dilihat oleh mati seorang ahli saja. Bagi orang-orang lain tentu belum mengakui bahwa ia lebih unggul daripada panglima Mongol ini. Oleh karena itu, ucapan Bawang gempo yang bersifat tantangan itu tak dapat betolaknya. Baiklah, ilmu golokmu sudah kulihat, aku pun ingin melihat ilmu silatmu sampai di mana sih tingginya katanya dengan nada mengejek sambil menyarungkan Pak Kek Sin Kiam. Sebetulnya, Bawang gempo bukanlah seorang bodoh yang bermata buta. Dar pertandingan tadi ia sudah maklum bahwa kepandayan gadis ini memang luar biasa sekali dan ia kalah jauh, bahkan harus mengakui bahwa kepandayan Nalumei yang sudah pernah dilihatnya tidak mungkin dapat mengatasi kepandayan Nona. Hal ini akan tetapi karena ia sudah mengadakan perundingan dengan Kongji dan sudah mendapat janji bahwa Nona ini akan dijodohkan dengan dia, ia ingin menguji sampai sepuasnya. Bahkan dalam pertandingan tangan kosong ini, ia akan dapat beradu tangan dan kalau mungkin ia akan menangkap calon istrinya ini liah yap kau mulailah katanya sambil tersenyum-senyum. Huilian melangkah maju dan mengirim serangan dengan pukulan ke arah telinga kiri lawan. Inilah jurus dan ilmu silap pakek sinci yang yang amat liai, kelihatannya memukul telinga, akan tetapi sebenarnya leher lawanlah yang diarah. Akan tetapi tiba-tiba bowang gempo menubuknya dengan kedua lengan dikembangkan dan sepasang tangan panglima mongol itu yang penuh bulu hitam panjang, mencengkeram ke arah pergelangan tangannya yang memukul itu. Huilian terkejut karena hampir saja pergelangan tangannya kena dicengkeram. Cepat ia lalu membuka jari-jari tangannya dan mengibaskan jari-jarinya ke arah tangan yang mencengkeram. Inilah jurus mengibaskan jari tangan yang lihai sekali, karena jari-jari tangan yang dikibaskan itu dapat memutuskan otot dan mematahkan tulang. Akan tetapi, bowang gempo yang sudah melatih kedua tangannya sudah merendamnya dengan obat dan melatihnya tak kenal lelah memiliki sepasang tangan yang kulit telapaknya sudah mengeras dan menguat. Kibasan jari-jari tangan nona itu tidak melukainya, namun cukup membuat ia merasa telapak tangannya pedas kedua tangannya terpental. Jari-jari tangan yang dikibaskan ini adalah jurus pukulan pak kek sinci yang yang disebut sinci coan hoa, jari-jari sakti menembus bunga, dan merupakan semacam ilmu yang sukar dipelajari. Ilmu ini tepat sekali dipergunakan untuk menghadapi lawan yang pandai ilmu silat kinci ya hoa, semacam ilmu mencengkeram dan menangkap, seperti judo. Bowang gempo merasa penasaran dan beberapa kali ia menubruk dengan mengeluarkan seruan keras. Huilian pernah mendengar dari ayahnya bahwa di Mongol terdapat ilmu bulat yang liai, maka ia menduga bahwa panglima Mongol ini tentulah mempergunakan ilmu bulat. Ayahnya pernah berkata, kalau kau menghadapi lawan yang mempergunakan ilmu bulat, hati-hati dan jaga lat, jangan sampai kau kena tertangkap. Lawan dia dengan tendangan dan pukulan yang mempergunakan tenaga luakang dari jauh oleh karena itu, Huilian memergunakan ginkangnya, selalu menjauhi bowang gempo. Kemudian ia teringat akan ilmu pukulan yang ia pelajari dari Kongji, yakni yang sebetulnya adalah ilmu pukulan Tin San Kang akan tetapi yang ia sendiri tidak tahu namanya. Ketika ia melihat lawannya menubruk lagi cepat Huilian mengerahkan tenaga, rendahkan tubuh dan mendorong dengan kedua tangannya. Kongji terkejut sekali melihat semuanya mempergunakan ilmu pukulan Tin San Kang, akan tetapi kemudian ia lega karena ia ingat bahwa tenaga dari semuanya belum berapa hebat. Ia tidak menurunkan semua ilmu ini kepada Huilian. Betapapun juga, terdengar teriakan kaget dan tubuh bowang gempo terjengkang, atau lebih tepat terlempar ke belakang sampai dua tombak lebih akan tetapi panglima mongol ini benar-benar kuat ia melompat berdiri lagi, tersenyum-senyum dan membersihkan pakaiannya, lalu menjurah kepada Huilian dengan wajah berseri. Goli Hiap, sekarang baru aku percaya bahwa kepandayanmu memang benar-benar hebat. Saudara-saudara, tepuk tangan untuk nona Goli Wilian semua orang yang berada di situ bertepuk tangan dan bersorak memuji. Hal ini tidak disangka-sangka oleh Huilian. Ia merasa tidak enak hati melihat sikap yang demikian tutus dari diri bowang gempo, maka ia pun menjurah. Saudara bowang gempo, terima kasih bahwa kau sudah berlaku mengalah kepadaku, katanya. Kongji menghampiri bowang gempo dan menarik tangannya ke arah mejahnya. Kau benar-benar kuat, dapat menahan dorongan sumoiku sehingga tidak terluka. Sekarang, setelah mengadu kepandayan barulah perkenalan kita disebut erat, karena bukanlah orang-orang. Gagah di dunia baru dapat bergaul bebas setelah menguji kepandayan masing-masing? Hal ini harus dirayakan Huilian tidak keberatan melihat bowang gempo duduk semeja dengannya, karena memangnya merasa kagum melihat sikap yang demikian jujur dan berani mengakui kekalahannya dari Panglima Mongol ini. Kalau orang Kang Ou di selatan, kekalahan tentu dianggap bagai penghinaan dan hal yang memalukan serta menjatuhkan nama, akan tetapi bagaimana orang ini menerimanya dengan wajah gembira saja? Tentu saja ia tidak tahu bahwa Panglima Mongol ini merasa puas melihat kepandayan orang yang dianggap sebagai calon istrinya. Temu Chin sendiri berkenan memberi selamat kepada Huilian dengan secawan arak atas kemenangan dan kepandayanya yang lihai. Kemudian Temu Chin memerintahkan anak buahnya bubar. Di dalam kegembiraan kita harus tetap puas pada, kata pemimpin muda ini, musuh-musuh kita masih selalu mengintai. Kalau kita tidak membatasi diri dan berpesta pora mabok-mabokan kemudian pada lewat tengah malam ada musuh menyerbu, bagaimana nasib kita demikianlah semua orang bubaran, kecuali meja yang dihadapi Kong Ji, Huilian, Bu Wang Gempo dan juga Temu Chin sendiri yang pindah mendekati mereka. Beberapa kali Kong Ji bertukar isarat dengan pandangan metu dengan Bu Wang Gempo, di luar taunya Huilian. Ang Gempo melepaskan tali pinggang yang mengikat sarung goloknya, kemudian menyerahkan golok itu kepada Kong Ji sambil berkata, Liok Tai Hiap, aku kalah bertaruh, golok ini lebih pantas berada di tanganmu. Terimalah Kong Ji menerima sambil tertawa girang. Saudara Bu Wang Gempo, kau benar-benar seorang laki-laki sejati. Terima kasih, Huilian memandang semua ini dengan heran. Su Heng, pertaruhan apakah yang kau adakan dengan saudara Bu Wang Gempo Su Hengnya hanya tersenyum saja dan Panglima Mongol itu yang menjawab sambil tertawa lebar. Liok Tai Hiap bertaruh bahwa aku. Pasti akan kalah menghadapimu, Li Hiap, sebagai taruhannya, aku menawarkan goloku, dan andai kata aku kalah tanya Huilian mengerutkan kening. Sumoy, aku tahu bahwa kau takkan kalah, maka aku berani mempertaruhkan pedang Su Hau. Huilian hanya tersenyum, akan tetapi di dalam hatinya ia mencela Su Hengnya yang begitu sembrono, berani mempertaruhkan pedang ayahnya. Adapun Temucin yang mendengar semua itu hanya tersenyum penuh rahasia. Pemimpin muda ini maklum akan perjanjian antara kedua orang ini dan ia pun sudah setuju sekali, maka ia telah siap untuk membicarakan tentang perjodohan antara Bu Wang Gempo dengan Huilian. Akan tetapi, ia sama sekali tidak tahu bahwa telah diatur rencana yang amat keji oleh Kong Ji terhadap Sumoynya. Tiba-tiba Bu Wang Gempo mengangkat cawan araknya. Nih hiap, aku Bu Wang Gempo benar-benar kagum terhadapmu, maka biarlah sekali lagi dengan secawan arak aku mengaturkan selamat sebagai pernyataan pakluk Huilian tidak enak sekali, ah, kau berlebih-lebihan. Dalam sebuah pertandingan, kalah menang bukanlah hal yang aneh. Kepandalanmu juga amat liai, terutama sekali ilmu gulat itu benar-benar berbahaya sekali, biarpun mulutnya berkata demikian, namun Huilian tak mungkin dapat menampik penghormatan orang, maka ia mengangkat cawannya yang sementara itu telah dipenuhi oleh Kong Ji. Minumlah, Sumoy. Penghormatan orang secara tulus ikhlas tak boleh ditolak, kata Kong Ji yang mengangkat cawannya sendiri, diikuti pula oleh Temucin yang menganggap hal yang wajar saja. Akan tetapi, begitu Huilian menenggak cawan araknya, tiba-tiba gadis ini melompat dari bangkunya. Ah, 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 siapa berani main-main dengan aku ia hendak mencabut pedangnya, akan tetapi tiba-tiba bumi yang diinjaknya serasa berputar dan ia roboh pingsan di atas lantai Temucin terkejut sekali, akan tetapi pemimpin ini dapat menekan perasaannya dan memandang tajam, menanti sabar, apa yang akan terjadi selanjutnya. Bo Wang Gempo dan Kong Ji tertawa bergelak. Liok Tai Hiap, kau benar-benar memegang janji. Terima kasih Kong Ji menghampiri tubuh Huilian dan mengambil pedang pakek sin kiam berikut sarungnya. Pedang Huilian yang tadinya terikat di punggungnya, ia lepaskan dan lemparkan di atas lantai. Kini ia memakai dua senjata, yakni golok dari Bo Wang Gempo yang diikat di pinggang dan pedang pakek sin kiam di punggung. Segala apa sudah dirundingkan dan sudah dilakukan beres. Temucin Tai Jeng perkenankan aku melanjutkan perjalananku pada malam hari ini juga. Nalu meiakanku bawa serta. Masa bodoh dengan Sumoy, harap ia diperlakukan baik-baik di sini ia menjurah kepada Temucin, yang berdiri dan tersenyum pula. Baiklah, Tai Hiap. Selamat jalan dan aku masih mengharapkan bantuanmu kelak. Kong Ji melompat ke arah tenda di mana Nalu Mei ditawan. Gadis ini berbaring dan masih berada dalam keadaan terikat kaki tangannya. Melihat kedatangan Kong Ji, matanya bersinar marah. Nalu Mei, tahukah bahwa kau hendak dikawinkan dengan Bo Wang Gempo? Dan tahukah kau pula bahwa aku sengaja menebusmu dengan Sumoyku karena aku cinta padamu? Marilah kita berangkat, untuk apa tinggal di tempat yang berbahaya ini? Mari kau ikut aku merantau dan mengecap kebahagiaan hidup ia lalu menyambar tubuh gadis itu, memanggul atau memondongnya lalu berlari cepat, pergi dari situ. Nalu Mei menerima nasib. Memang ia kagum sekali akan kepandayan pemuda bangsa Han ini dan kalau dibandingkan dengan Bo Wang Gempo, tentu saja pemuda ini jauh lebih tampan, sungguhpun sikapnya tidak segagah Temucin yang tadinya ia kagumi sekali. Setelah Kong Ji pergi, Bo Wang Gempo yang sudah terlalu banyak minum arak itu, memandang kepada Temucin sambil menyeringai, kemudian ia berkata, dengan perkenankan muda yang mulia, hamba hendak mengasau bersama istri hamba, ia membungkuk dan menghampiri tubuh Wilian yang hendak dipondongnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras, disusul oleh suara berdebum dan tahu-tahu tubuh Bo Wang Gempo telah terlempar jauh. Ia tadi telah ditangkap dan dilemparkan Temucin yang mempergunakan ilmu bulat yang luar biasa. Bagaikan anjing yang jatuh dilemparkan Bo Wang Gempo kerengkangan bangun dan memandang kepada raja mudanya itu dengan metel, terbelalat dan muka pucat. Bangsat Temucin memaki-maki dan tangannya merabah-rabah gagang goloknya. Kalau aku tidak ingat akan jasamu sekarang kau sudah tak berfernyawa lagi apa, apakah kedosaan hamba Bo Wang Gempo berkata ketakutan. Jahanam, kau merendahkan martabat kita. Aku memang setuju kalau nona ini menjadi istrimu, akan tetapi bukap dengan keras rendah ini. Mana sifat laki-laki mu sebagai seorang pahlawanan mongol hamba, hamba, ini adalah siasat dari liok tai hiap, dan kalau, kalau dengan jalan halus siapakah yang dapat menghadapi gol hiap kata pula panglima itu ketakutan dan bingung. Selaka kau menjadi kotor dan rendah setelah dekat dengan orang shilok yang hianat itu. Sekali kau menjamah tubuh nona gaul, goloku akan minum darahmu. Bodoh sekali. Nona ini adalah puteri dari tai hiap Gou Chiang Lei yang amat kubutuhkan bantuannya. Kalau kita melakukan hal serendah ini, apakah kau kira cita-cita kita akan tercapai? Kita akan dimusuhi oleh seluruh orang gagah di dunia dan kita akan mampus tertumpas sebelum melangkah maju. Orang si liok itu jahanam sekali, hal ini sudah kucurige semula, akan tetapi sekarang buktinya. Kepada semuanya sendiri, telah berlaku hianat dan biadab, apalagi terhadap kita. Lekaskah bawa seribu orang pasukan, susul dan cegat dia. Rampas kembali nalumei yang lebih patut menjadi istrimu, rampas kembali pedang nona ini. Kalau dapat bunuh saja orang jahanam itu. Lekas. Lekas. Lekas.